Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini kita akan bahas distribusi peubah acak kontinu distribusi peluang untuk variable acak kontinu tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel tapi dinyatakan dalam kurva y sama dengan fx dengan fx nya merupakan nilai-nilai variable acak kontinu yang dilukiskan sebagai grafik kurva fx seperti gambar ini dibatasi oleh x1 sama dengan a dan x2 sama dengan b sehingga kita bisa menggunakan integral jadi peluangnya a lebih kecil dari x, lebih kecil dari b itu sama dengan integral dari a sampai b fx dx sehingga kita harus mengulang tentang integral yuk kita coba ulang tentang integralnya misalkan integral a x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 oh iya jangan lupa dikalikan dengan a nya ya kemudian tambah c nah contoh disini misalnya kita ambil integral 2 x pangkat 4 dx nah kira-kira hasilnya jadi apa nah berarti ini sama dengan 2 per 4 tambah 1 ya terus x nya juga 4 tambah 1 tambah c 4 tambah 1 kan 5 ya berarti ini sama dengan 2 per 5 x pangkat 5 tambah c nah sekarang kalau misalnya dia integralnya tentu atau ada nilainya gitu ada batasannya berarti kalau integral tentu ini integral a sampai b fx dx berarti ini sama dengan misalkan hasil integralnya adalah f besar ya fx dari b sampai a ini bisa kita tulis nanti jadi fb dikurangi fa dimana f besar adalah hasil integral dari fx kecil contoh integral 1 sampai 2 2 x pangkat 3 dx kira-kira hasil integral tentunya berapa nilainya nah kita harus cari tahu dulu integral dari 2 x pangkat 3 berarti 2 per 4 x pangkat 4 ya kan lalu langsung kita kurung 2 sama 1 pertama kita kali 2 baru kita kurangi dengan yang hasil 1 berarti 2 per 4 2 pangkat 4 dikurangi 2 per 4 1 pangkat 4 nah kemudian kita hitung seperti biasa 2 pangkat 4 itu kan 16 ya 16 dikurangi 1 pangkat 4 1 berarti 16 dikurangi 1 sama dengan berarti 15 ya berarti 2 per 4 dikali 15 atau sama dengan 15 per 2 oke kita bahas sebuah contoh soal ya sebuah variable mau baca continue x untuk nilai x nya itu antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 5 probabilitas x nya dinyatakan fx sama dengan x tambah 2 per 20 oke disoalnya dibilang buktikan bahwa peluang dari 1 sampai 5 itu sama dengan 1 berarti menyatakan kalau semua hasil luasnya itu sama dengan 1 terus hitunglah peluang x kurang dari 3 dan juga hitunglah peluang 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 4,5 nah cara mengerjakannya berarti kita tinggal buat p1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 5 ini hasilnya harus sama dengan 1 nah kita buat integralnya integralnya berarti dari 1 sampai 5 karena sesuai batasan di peluangnya itu ya 1 sampai 5 kemudian fx nya kemudian dx fx nya ini tadi adalah x tambah 2 dibagi 20 nah berarti kita harus cari integral dari x tambah 2 dibagi 20 nah ketika kamu mengintegralkan kamu boleh bikin 1 per 20 nya ditaruh di paling depan ya sehingga kamu tinggal integralin x tambah 2 nya aja jadi 1 per 20 kamu taruh paling depan terus kamu integralin x tambah 2 integral dari x tambah 2 yaitu 1 per 2 x kuadrat ditambah 2x karena integral dari 2 itu adalah 2x ya kemudian kita hitung seperti cara yang tadi pertama-tama yang disubstitusi adalah yang 5 kemudian dikurangi yang hasil substitusi 1 ya berarti jadi 1 per 20 kita simpan dulu di paling depan tapi kita kerjain dulu yang 1 per 2 5 pangkat 2 tambah 2 dikali 5 dikurangi 1 per 2 dikali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 itu dulu yang kita kerjakan baru setelah itu kamu kalikan yang depan 1 per 20 oke sudah pecahan seperti ini sebaiknya dikerjakan sesama pecahan 5 per 2 dikurangi 1 per 2 yaitu 24 per 2 terus 10 dikurangi 2 oke kita dapat hasil 1 ya berarti terbukti peluang dari 1 sampai 5 adalah hasilnya 1 berikutnya peluang untuk x kurang dari 3 karena tadi batasan di fungsi yang peluang tadi adalah 1 sampai 5 berarti untuk x kurang dari 3 kita tulis 1 sampai 3 ya karena batas terendah tadi 1 kemudian kita integralkan seperti cara yang tadi kemudian kita kemudian kita terima kasih selamat menikmati 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 integral dari 2 sampai 6 fx dx atau integral dari 2 sampai 6 1 per 4 dx maka kita akan cari integral dari 1 per 4 integral dari 1 per 4 adalah 1 per 4 x jadi 1 per 4 x ini akan kita substitusi dengan angka 6 dan 2, pertama dikali 6 dikurangi baru 1 per 4 kali 2, nah ini bisa juga digabung, jadi 1 per 4 6 dikurangi 2 6 dikurangi 2 adalah 4, sehingga 1 per 4 dikali 4 adalah 1, jadi ini terbukti luas daerah di bawah kurva adalah 1 soal yang kedua, hitunglah peluang x kurang dari 2,5 tadi dibilang batasannya itu 2 sampai 6, berarti disini kita akan tulis integral 2 sampai 2,5 fx dx fx nya tadi 1 per 4, berarti 1 per 4 dx tinggal kita ikuti seperti yang tadi integral dari 1 per 4, 1 per 4 x ya, kemudian akan kita substitusi 2,5 dan 2 jadi 1 per 4 dikali 2,5 dikurangi 1 per 4 dikali 2, boleh juga langsung kita bikin 1 per 4 dikali 2,5 dikurangi 2 yaitu 0,5 1 per 4 dikali 0,5 itu sama dengan 1 per 8 atau bisa dibikin desimal jadi 0,125 sekarang untuk peluang yang x nya lebih besar dari 4,5 tadi dibilang kalau fungsi probabilitasnya itu antara 2 sampai 6, berarti ini akan dibatasi sampai 6, jadi 4,5 sampai 6 integralnya seperti mengerjakan yang tadi berarti kita tinggal cari integral dari 1 per 4 yaitu 1 per 4 x kemudian kita substitusi 6 sama 4,5 jadi 1 per 4 dikali 6 dikurangi 1 per 4 dikali 4,5 atau boleh juga 1 per 4 dihitung dulu 6 dikurangi 4,5 yaitu 1,5 jadi 1 per 4 dikali 1,5 yaitu hasilnya 3 per 8 atau 0,375 setelah kita menghitung peluang yang x kurang dari 2,5 dan x yang lebih besar dari 4,5 apakah kita bisa mencari peluang untuk antara 2,5 sampai 4,5 ya kita bisa mengerjakannya bisa juga dengan cara seperti ini jadi peluang dari 2 sampai 6 kan 1 kemudian kita pecah menjadi peluang x kurang dari 2,5 kemudian ditambah peluang 2,5 sampai 4,5 kemudian ditambah peluang x lebih besar dari 4,5 hasilnya harus sama dengan 1 tadi peluang x kurang dari 2,5 itu adalah 1 per 8 ya kita tulis disini 1 per 8 terus ditambah tulis lagi peluangnya 2,5 sampai 4,5 kemudian kita tambahkan peluang yang tadi lebih besar dari 4,5 itu 3 per 8 sama dengan 1 1 per 8 tambah 3 per 8 itu 4 per 8 ya kita pindahin ke kanan jadi 1 dikurangi 4 per 8 atau sama dengan 4 per 8 juga hasilnya atau sebenarnya 1 per 2 jadi peluang untuk yang antara 2,5 sampai 4,5 tanpa kita cari integralnya dengan diketahui sudah tadi x kurang dari 2,5 dan juga x lebih besar dari 4,5 peluangnya sehingga kita dapat peluang antara 2,5 sampai 4,5 adalah setengah terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang distribusi peluang acak kontinu berikutnya kita akan bahas yang peluang gabungan marginal dan juga distribusi bersyarat selamat menikmati